Kita awali informasi pertama dari Kabupaten Malang, Saudara. Pelajar pembunuh begal di Kabupaten Malang, ZA, difonis satu tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Anak di Wajak. Keluarga menerima fonis hakim. Keluarga mengaku ikhlas agar ZA menjalani pembinaan agar kasus ini tidak berlarut-larut. Hal ini disampaikan oleh keluarga dan kuasa hukum pada awak media kamis malam. Ayah tiri ZA, Sudarto, mengaku berterima kasih, ikhlas, dan menerima fonis hakim. Menurut Sudarto, alasan diterimanya fonis ini agar kasus ZA tidak lagi berlarut-larut dan ZA yang kini duduk di bangku kelas 3 SMA bisa fokus ke pendidikan kembali. Utamanya karena ZA juga akan mengikuti ujian nasional. Tidak menerima banding, tapi saya siap hanya cukup di sini. Saya terima dengan lapang dada apa yang diputuskan sama bu hakim, majlis hakim. Saya terima dengan lapang dada ikhlas. Alasannya apa? Intinya biar kasus ini selesai, juga anak saya mudah-mudahan cepat beraktifitas lagi ke sekolah. Sementara itu menurut kuasa hukum, keputusan ini sudah dipertimbangkan bersama dengan pihak keluarga. Secepatnya pihak kuasa hukum akan mengisi formulir penerimaan putusan di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang. Pada prinsipnya kan sebenarnya kami berharap bahwa anak ini tetap bisa sekolah, bisa beraktifitas normal. Dan yang paling penting sebenarnya kan kemarin kalau tidak salah ada dakwaan tentang 3-4 seumur hidung dan lain sebagainya. Kemudian menjadi viral. Dan alhamdulillah dengan dukungan masyarakat akhirnya itu tidak terjadi. Kemudian hari ini ZA, anak ZA harus menjalani di dalam kondok pesantre di wajah untuk pendidikan agama. ZA akan menjalani pembinaan selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di wajah Kabupaten Malang. Di tempat tersebut ZA bisa tetap sekolah seperti biasa, namun juga dibekali dengan ilmu agama. Sebelumnya ZA yang merupakan pelajar SMA yang masih di bawah umur melakukan pembunuhan pada pelaku begal September tahun lalu. Kasus ini menjadi polemik karena ZA sempat didakwa hukuman seumur hidup.